Intro Halo Sobat, balik lagi bareng gue, R.A.Movie Gimana kabar kalian? Semoga yang nonton video ini dan subscribe channel ini diberikan kesehatan umur panjang serta rejeki yang berlimpat, amin Kali ini kita akan membahas film lama, tahun 2015, Vendetta Film ini sendiri berkisah salah satu anggota polisi yang menangkap kakak beradik kasus narkoboy Tapi yang ada salah satu penjahat ini ingin membalas atas apa yang diperbuat polisi ini Yang menangkap mereka berdua Keluar dari penjara, penjahat ini membalas ke istri dari polisi ini Tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke alur filmnya Eh, tapi sebelum kita gas, jangan lupa cemilan tisu dan kopi Oke sob, intro Intro Di awal film, kita sudah dibuka dengan aksi dua orang polisi yang menangkap pengedar narkoba yang lari ke pabrik kosong Penangkapan tersebut dibilang sangat susah Dikarenakan pengedar ini melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api Alhasil penjahat ini menembaki polisi Langsung saja polisi ini lari dan mersembunyi Mendengar ada tembakan, polisi ini langsung menghampirinya Penjahat ini mencari polisi yang ditembak tadi Melihat kaki polisi itu, penjahat mau menembaki Tapi teman polisi ini datang dengan cepat dan melumpuhkan penjahat ini Mendengar penjahat lain lari, polisi ini langsung mencarinya Disini mereka terlihat baku tembak Dengan pintarnya dan pengalamannya selama menjadi polisi Polisi ini menembaki kaki dari penjahat ini Tapi dia masih bisa lari Dengan lincannya, polisi ini langsung naik ke atas dan mencari penjahat itu Disini kita dapat melihat aksi polisi ini baku hantam dengan penjahat itu Polisi ini kalah duel, tapi polisi ini cuma menertawakan si penjahat ini Mau dihabisi, tapi rekan polisi lain datang Dan menodongkan senjata api ke penjahat ini Tolongkan, apabila Anda memiliki peluang Mereka semua langsung dibawa Lagi membersihkan luka, temannya datang dan mengajaknya ke dokter Tapi lukanya tidak begitu parah Polisi ini namanya Danvers Teman-temannya memanggilnya Mike Dan temannya ini namanya Joel Joel Geiner Dan mereka bertemu penjahat yang dibawa ke mobil Penjahat ini namanya Victor Si Victor ini dengan sombongnya berkata Aku akan menemui mu Singkat cerita 3 bulan kemudian Di kantor, Joel mengajak Mike ke pesta koktel Tapi Mike tidak bisa Karena harus mengerjakan urusan birokrasi di kantornya Mendengar itu, Joel langsung pergi Teman Mike datang dan menyampaikan berita buruk Jaksa wilayah menelpon tenta Victor dan Griffin Dia bilang beberapa saksi kunci telah menghilang secara misterius Dan mereka tak punya alasan untuk menahan mereka di sidang Tuntutannya telah dibatalkan Kedua bersaudara itu telah bebas siang ini Mendengar itu, Mike marah Dan pergi keluar menenangkan diri Dan mencoba menelpon istrinya yang lagi di rumah Tapi yang angkat telpon Mike adalah Victor Mendengar itu, Mike kaget Langsung saja, Mike bergegas pulang ke rumah Di jalan, Mike terus menelpon istrinya Tapi tidak diangkat karena istrinya lagi mandi Mike menelpon Joel dan bilang Kalau Victor ada di rumah dia Langsung saja, Joel pergi Di rumah sendiri, istrinya Mike sudah selesai mandi Betapa kagetnya dia melihat Victor dengan badan besarnya itu Mencoba lari, tapi badannya besar Victor berhasil menangkapnya Dan membawanya masuk ke dalam rumah lagi Di sana Dia memukul sampai mengiris-ngiris muka istrinya Mike Istri Mike sampai bilang ke Victor Jangan sakiti aku Aku mohon, aku sedang hamil Tapi Victor tidak mendengar itu Dia langsung menghabisi istrinya Mike saat itu juga Dan Joel datang Dan langsung mentikan perbuatan Victor Disusul Mike datang Dan melihat istrinya sudah terbareng lemah Dengan banyak luka di wajahnya Dia memeluk istrinya yang sudah tidak bernyawa itu Mike ingin menembak kepala Victor Tapi Joel bilang dia tidak sepadan denganmu Please, tolong letakkan senjatamu Polisi lain sudah berdatang Dan berhasil mengamankan Victor Singkat cerita Si Mike ini ingin membalas dendam kepada Victor Yang telah menghabisi istri dan calon anaknya Jadi Mike mempersiapkan semuanya Termasuk rencana dia untuk menghabisi adik Victor Langsung saja Mike ke markas Griffin Adik Victor Sampai di lokasi Mike menelpon Joel Dan bilang Kalau dia ada di lokasi markas adik Victor Joel kaget Karena ini bukan operasi mereka Tanpa basa basi Mike langsung masuk Dan langsung menghabisi mereka semua Ini semua dilakukan Mike Karena ingin masuk ke dalam penjara Agar bisa membalaskan dendamnya Kepada Victor Yang telah membunuh istrinya Joel datang Dan Mike langsung berlutut Siap untuk ditangkap Singkat cerita Mike dibawa ke penjara Di tempat inilah Awal Mike balas dendam ke Victor Perlu kita tahu Mike sampai menghabisi adik Victor Karena dia ingin masuk ke tempat ini Biar bisa balas dendam ke Victor Yang sudah menghabisi istri dan calon anaknya Di penjara Mike belum terbiasa dengan suasana di dalam Disini dia ketemu kakek tua Yang juga satu kamar tahanan Barang dia Nama kakek ini adalah Oswald Atau sering dipanggil Ozzy Mereka berdua Tilihat paling ngobrol Si Ozzy ini Bilang Disini kau dikenal Sebagai seorang polisi Yang heroik Tiba-tiba penjaga datang Dan bilang Kamu dipanggil kepala penjara ini Pak Danvers Pas perjalanan ke ruangan kepala penjara Mike lewat di depan kamar Victor Disini terlihat kalau Victor sudah mulai waspada Mike masuk ke ruangan kepala penjara Pak Danvers Disini mereka terlihat saling ngobrol Danvers ini bilang Kalau disini bisa jadi tempat mengerikan buat kamu Khususnya untuk mantan polisi seperti dirimu Disini Danvers juga bilang ke Mike Kalau bisa mengandalkan dia sebagai temanmu Dia juga sudah mengatur agar Mike ini dipekerjakan di bagian laundry penjara Tapi disini Mike tidak berbicara apapun Dan tetap diam Melihat itu Danvers memanggil Will Penjaga penjara untuk kembalikan Mike ke kamarnya Kesokan harinya Di tempat makan Mike lagi makan Dan Victor datang Langsung ke meja Mike Disini Victor mengganggu makan siang Mike Dan bilang bagaimana makanan pertamamu di penjara ini Mike diam dan melihat muka Victor Victor langsung mengambil makanannya Dan langsung melahapnya Dan bilang Masih ingat kapan terakhir kita bertemu? Suasana sedikit tegang Kamu menangis seperti pelacur kecil di samping mayat istrimu Disini akhirnya Mike buka suara Dan bilang Mayat terakhir yang berada di dekatku adalah mayat adikmu Mendengar itu Victor kaget Dan langsung pergi Sambil bilang Aku akan menghabisimu disini Mike lagi bekerja di laundry Tiba-tiba anak buah Victor datang Dan langsung menyerangnya Disini mereka terlihat baku hantam Disini Mike kalah Dan mereka dengan senjata yang ada Mau menghabisi Mike yang sudah tidak berdaya itu Tiba-tiba penjaga datang Dan langsung menolong Mike Yang terluka cukup parah itu Kesokan harinya Joel menyangguk Mike Yang terbareng lemah di rumah sakit Disini Joel masih bercanda Kalau ditelepon pihak penjara Untuk mengenali mayat kamu Kamu beruntung banget Masih hidup Disini Joel menanyakan Soal di malam itu Dimana kamu menelpon aku Untuk datang ke rumah Graven Adik Victor Kamu sudah tahu Apakan resikonya Mike bilang Aku menelponmu Karena kamu adalah Polisi yang terbaik Ini tak akan membuat Istrimu kembali Mike Aku tahu Singkat cerita Setelah keluar dari rumah sakit Mike kembali ke penjara Disini dia akan Membalas dendam Kepada anak buah Victor Yang telah mengeroyok dia Dengan kemampuan Yang dimiliki Mike Mike merancang alat Yang dipakai Untuk menghabisi mereka semua Satu persatu Anak buah Victor Dihabisinya Dan ini sampai Ketelinga Victor Mendengar apa yang terjadi Victor menyuruh Anak buahnya Untuk membunuh Mike di kamarnya Langsung saja Dia ke kamar Mike Dan menyuruh Kakek Oz keluar Disini mereka Terlihat Bukuantam Tapi sayangnya Bukannya menghabisi Mike Malah dia yang Kena boge mentah Dari Mike Sampai akhirnya Petugas datang Dan mengamankan Mereka berdua Joel mendapat Telepon dari penjara Kalau salah seorang Narapidana Bernama Dunfer Sangat disayangkan Dia ditemukan Telat tewas Akibat baku hantam Mendengar itu Joel kaget Dan langsung Ke penjara Sesampainya Di penjara Dia melihat Kalau Mike Masih hidup Dan kepala dia Ditutup Tiba-tiba Joel diserang Dari belakang Sama napi lain Disini Mike Melihat teman baiknya Dipukul Sampai babak belur Dia mencoba Untuk membantunya Tapi sayang Victor langsung Memukulnya Sampai tidak Sadarkan diri Tapi dia Masih sempat Melihat Joel Tewas di tangan Mereka Besokan harinya Mike bertemu Sama Dunfer Disini mereka berdua Ingin membuat Kesepakatan Kalau dia ingin Membantu Mike Dan memihak Kepadanya Ini semua Karena Mike Sudah begitu banyak Menghabisi Tahanan disini Mike setuju Aksi selanjutnya Mike Dia ingin Menghabisi Yang sudah Memukul Joel Akhirnya Yang memukul Joel Dibawa Ketempat Dimana Joel Dihabisi Di tempat Ini Mike Beraksi Dengan Menyuntikan Cairan Buat Orang Lumpu Total Dan Langsung Mengiris Kedua Tangan Dia Waduh Disiksa Pelan-pelan Sampai Meninggo Menyanyi Dan Mike Langsung Pergi Singkat Cerita Melihat Mike Sudah tidak Bisa Dikendalikan Akhirnya Mike Mau Dipindahkan Ke Penjara Lain Tapi Mike Belum Puas Karena Tujuan Dia Masuk Ke Penjara Ini Ingin Menghabisi Victor Akhirnya Dia Membuat Kekacauan Di Penjara Dengan Baku Antam Dengan Kanan Lain Dia Sudah tak Berdaya Lagi Anak Buah Victor Ini Dibawa Dan Dijatuhkan Dari Atas Yang Dibawanya Sudah Ada Petugas Disinilah Awal Penjara Ini Rusuk Tahanan Lain Mendapatkan Senjata Dari Petugas Dan Langsung Menghabisi Petugas Lain Disini Mike Mencari Victor Untuk Dihabisi Karena Penjara Ini Sudah Kacau Terlihat Mike Dan Victor Saling Bok Wantam Dan Tiba Dan Dan Verst Menembak Mike Langsung Saja Mike Terjatuh Dan Tak Berdaya Lagi Dan Verst Memberikan Senjata Ke Victor Agar Dia Yang Menghabisi Mike Tapi yang ada Victor malah menembak bertugas dan memukul Danvers Semilai itu Mike lari Tapi sayang tahanan lain menyerang Mike disini terlihat baku hantam Sampai akhirnya Mike menghabisi mereka semua Milihat Victor di depan mata dia Mike menembak kakinya Mau menembak kedua kali tapi peluru habis Disini mereka terlihat baku hantam lagi Dan akhirnya Mike kalah Victor mau menghabisi Mike Tapi sayang Mike masih punya senjata di celananya Dan langsung menghabisi Victor Akhirnya Mike bisa menghabisi orang yang telah menghabisi istri dan sahabatnya itu Danvers datang Dan mau menghabisi Mike Tapi sayang polisi datang dan langsung menangkap Danvers Dengan tuduhan tindak kekerasan yang membuat nyawa orang hilang Tamat ending yang sangat menegangkan Pesan dari film ini adalah Aku mencintaimu sekarang dan selamanya Aku akan mencintaimu sampai aku mati Dan jika ada kehidupan setelah itu Aku akan mencintaimu Kami seginap keluarga era Mofi Chabang Wakanda Pamit Tunggu video selanjutnya Tagaimana mencintaimu Pesan